Halo semuanya, selamat datang di Vlog Fitra Eri Kali ini kita akan mencoba satu alat yang sebenarnya sudah saya pernah coba di Instagram Tapi banyak sekali pertanyaan dari Anda dan banyak sekali DM yang masuk Yaitu Hurricane XCS Jadi dia adalah Electronic Voltage Stabilizer Yang memperbaiki kelistrikan di mobil Dan hanya dalam memasang 5 menit Di Instagram saya, saya membuktikan itu bisa menaikkan performa dari Honda CRV Turbo Sebenarnya efektif nggak sih alat penstabilistrik Electronic Voltage Stabilizer seperti Hurricane ini Sekarang saya mau coba Tapi sekarang saya mau coba dulu CRV Turbo berapa akselerasi standarnya 0.100 dalam 9,5 detik Sebelum kita pasang Hurricane, kita cek dulu Kondisi kelistrikan di mobilnya, hasilnya ini Setelah dipasang Hurricane, ini hasilnya di analizer yang sama Terjadi peningkatan voltase, arus, dan pengurangan hambatan 9,2 detik Nah, 0,3 detik Tenaga meningkat, akselerasi meningkat hanya dengan memasang Hurricane tidak sampai 5 menit Tapi di video ini kita akan melakukan pengetesan yang lebih lengkap lagi Bukan hanya akselerasinya saja Tapi juga apakah benar bisa menghilangkan turbo lag Karena sekarang juga banyak mobil yang menggunakan turbo Serta apakah benar bisa memperbaiki konsumsi bahan bakar Dan hari pertama pengetesan saya gunakan untuk mengecek lagi akselerasi Honda CRV Turbo Sebelum dan sesudah dipasangi Hurricane XS Tiga, dua, satu, go Iya, kerasa Turbo dan CVT-nya itu memperbaikannya Tapi begitu di atas, kencang sekali ini mobil Wow, 100 lebih Oh iya, sampai 100 Dan ini adalah hasilnya di tiap tingkat kecepatan Lantas, saya meminta mekanik untuk memasang Hurricane XS Serta mencoba lagi akselerasi di tempat yang sama Tiga, dua, satu, go Kencang emang ini mobil Hasilnya ini Dan Anda bisa lihat Terjadi perbaikan di tiap tingkat kecepatan Mirip dengan yang saya dapatkan saat mengetesnya beberapa bulan lalu Seperti biasa Pengetesan akselerasi ini saya lakukan sendiri dan tanpa intervensi siapapun Nah, di keesokan harinya Tibalah saya pada pengetesan yang menjadi inti dari video ini Yaitu pengetesan konsumsi BBM Serta merasakan feel mobil sebelum dan sesudah dipasangkan Hurricane Oke, saya akan reset Ya Dan saya akan mengendarai mobil ini senormal-normalnya Jadi tidak akselerasi berlebihan Tidak ada pengereman berlebihan Konstan Dan saya akan mencatat average speed Jadi nanti kembalinya juga harus dengan average speed Supaya bisa diperbandingkan konsumsi bahan bakarnya Sengaja dipilih lewat tol Walaupun nanti tidak seluruhnya tol Artinya masih bisa cukup reliable untuk pengetesan ini Ini saya juga tidak memakai fitur ekon Jadi fitur ekon saya matikan ini benar-benar normal mode Kecepatan maksimal saya batasin di 100 km per jam tidak boleh lebih Jadi supaya membuat ini seperti kita berjalan pada normalnya Karena ini pengetesannya bersifat independen dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun Saya juga tidak mengajak mekanik atau orang dari hurricane di mobil ini Tapi saya minta mereka sudah pasang alatnya Jadi saya akan coba ini tanpa kabelnya disambung Jadi kabel positifnya itu tidak disambung Jadi alatnya tidak berfungsi Nanti begitu saya sudah dapat data konsumsi bahan bakar Baru saya yang akan menyambung sendiri Saya akan menyambung sendiri ke akinya Jadi nanti baru dia langsung berfungsi Dan kita langsung bisa tes setelah menggunakan hurricane Tidak ada mekanik sama sekali disini Hanya ada satu video observer yang tidak ingin ditonjolkan mukanya Di sebelah Oke Kita sudah menempuh hampir 40 km Oke kita sudahi saja Kita lihat konsumsi bahan bakarnya Wow Ini angkanya juga sudah irit sekali nih Kita kecepatan rata-rata 41 km per jam Dan average fuel consumptionnya adalah 16,0 km per liter menurut MID Memang MID ini tidak 100% akurat Mungkin sebenarnya kalau kita pakai full to full dengan gelas ukur yang akurat Mungkin bukan 16,0 tapi 14,9 atau 15,0 15,1 ya segitulah selisihnya Tapi kita akan menggunakan MID kenapa? Karena dia repeatabilitynya bagus dan comparabilitynya bagus Jadi kita akan membandingkan setelah ini menggunakan MID juga Angkanya itu bisa di compare Walaupun tidak menunjukkan nilai yang absolut Tapi angkanya bisa di compare Yang itu sangat berguna untuk pengetesan ini Nah sekarang kita akan pasang Hurricane-nya di mobil ini Aw panas Nah Itu ada yang namanya Hurricane Sudah terpasang di dalam Tinggal saya pasang ininya saja Kutub positifnya Tapi sebelum dipasang Hurricane Saya mau pakai baterai analyzer dulu Saya ingin lihat karena dibilang mobil ini Memperbaiki kelistrikan Nah disini bisa kelihatan semua Apa saja yang diperbaiki oleh alat itu Nah kita bisa lihat Dia tegangannya 13,09 volt Arusnya 62,0 ampere Hambatannya 5,76 mili ohm Dan life dari akinya itu masih 89% Umur dari akinya Good Ini good Nah Ini kan biasanya memang mobil itu pasti good kan Akinya apalagi mobil baru Nah kalau misalnya sudah dipasang hari ini Apakah angka ini bisa membaik Kita lihat Nah kabel positifnya Sekarang tinggal dipasang ke aki positif Oke sekarang alat ini sudah terpasang Kita cek lagi pakai battery analyzer Ini ajaib ya Ini mesin nggak nyala sama sekali ya Jadi bener-bener ini cuma Di hubungin aja Hurricane-nya Yang tadinya itu 12 volt ya 12 volt Voltasenya naik sedikit Eh sorry 13,0 sekian menjadi 13,11 Ampernya Arusnya jadi naik dari 62,0 ampere Menjadi 95,7 ampere Dan hambatannya Resistance dari sistem kelistrikan di mobil ini Turun menjadi 3,73 mili ohm Dan life dari baterainya Jadi 100% di nilainya Artinya ada perubahan yang positif di kelistrikan Kita lihat apakah listrik yang membaik Bisa memperbaiki konsumsi bahan bakar Dan kalau bisa juga Kenapa Apa hubungannya listrik itu Kita langsung jalan sekarang Aw panas Oke Hasil pengetesan pertama itu Konsumsi bahan bakar 16,0 km per liter Di MID Dengan kecepatan rata-rata 41 km per jam Kita akan jalan lagi Dan kita akan catat Kira-kira kita akan jalan juga Sudah hampir 40 km Dan kita akan catat ketika Ketika konsumsi bahan Ketika kecepatan rata-rata mobil itu Di 41 km per jam lagi Sekarang kita Reset Oke Sebenarnya apa sih Pengaruh dari listrik yang membaik Arus yang menguat Habatannya mengecil ke konsumsi bahan bakar Well kalau dari klaim hari Kenya Mereka mengenalogikan seperti handphone Handphone itu Kalau misalnya sinyalnya bagus Listriknya bagus Maka semuanya akan jadi lancar Ya pernah gak sih teman-teman Handphone sudah low bed Itu Rasanya jadi lambat semuanya Animasi juga jadi patah-patah Sedangkan kalau handphone itu lagi Fully charged Itu semuanya smooth Nah Di mobil Terutama mobil modern sekarang Itu sangat tergantung dengan peranti elektronik Computer Itu dimana-mana Instrument Multimedia system Itu semua Membutuhkan listrik Nah Kalau listriknya lancar Seperti yang tadi kita lihat di multimeter Arusnya makin lancar Hambatannya makin rendah Secara logika itu tidak akan membawa dampak yang lebih buruk Itu akan membawa dampak yang lebih baik Karena kelistriknya jadi lancar Karena kelistriknya jadi lancar semuanya Komputer jadi bekerja optimal Kemudian modul-modul Untuk pembakaran di mesin juga itu Semakin optimal kerjanya Serta dengan hambatan yang lebih sedikit Maka kinerja dari alternator juga semestinya semakin enteng Untuk mengecharge kembali aki Karena Hambatannya lebih rendah Dan semua itu Akan membawa dampak positif Bagi mobil mungkin kecil ya Tapi kalau kita pakai di kecepatan Seperti sekarang 90 sampai 100 Dan terus menerus gitu ya Ringannya beban Di mobil itu akan berdampak positif ke Konstruksi luar bagian Mungkin seperti itu logikanya Tapi yaudah Kita tidak perlu tahu Sampai detail seperti apanya Tapi Kita lihat saja Pengaruh atau tidak Dengan arus yang membaik Hambatan yang mengecil Kemudian Akselerasi juga ini 0 sampai 100 nya itu 0,3 detik lebih cepat Dibandingkan sebelum dipasang harikain Sekarang kita lihat konsumsi Bahan bakarnya Ini sekilas rasanya Setelah dipasang harikain ini Terasa lebih enteng sedikit ya Jadi kita hanya menginjak gas itu lebih sedikit Dan Mobil terasa lebih Respons Gak banyak Tapi Tapi cukup kerasa Dan membuat kita itu Nginjak gas gak perlu sedalam Tadi sebelum pasang harikain Karena MID nya Honda CR-V ini Tidak dilengkapi dengan Kecepatan rata-rata Saya pakai Handphone untuk Pakai stopwatch Jadi Presisi Walaupun dia harus Ngitung-ngitung terus Tapi Minimal kita bisa dapat Angka yang presisi Kalau kita tahu Waktu persisnya Dan Tahu Di tripmeter kita Udah berapa kilometer Nah oke Sekarang kita pas Sudah mencapai Kecepatan rata-rata 41 km per jam Dan Ini juga hampir 40 km Artinya rata-ratanya Rata-rata jaraknya sama Dengan traffic juga hampir mirip Average Fuel consumption nya Tadi 16,0 Sekarang 17,6 Itu artinya Membaik 10% Kira-kira Ya dari 16 10% Ya 17,6 Jadi kesimpulannya Sekali lagi saya tekankan Dalam tes kali ini Tidak ada intervensi Dari siapapun Termasuk dari Bisa pihak Hari Ken Ini bener-bener Murni pengetesan saya sendiri Karena saya juga Penasaran Jadi kesimpulannya Alat ini dipasangnya Sangat Ringkas Sangat praktis Hanya 5 menit Itu sudah terpasang Harganya Ada Beda Sedikit Masing-masing mobil Tapi dikisaran 8 juta rupiah Kalau gak salah Tapi lengkapnya Anda bisa cek ke Ini Anda bisa DM Kesini Untuk Lebih jelasnya Mengenai Harga dari hari Ken ini Dan efeknya itu Satu Dia Akselerasi maksimal Itu membaik Membaiknya itu Untuk 0,100 Itu antara 0,2 Sampai 0,3 Dan dari hasil Tes saya itu Jika dipakai di jalan Itu terasa Mesin itu Lebih enteng Dan Anda tidak perlu Mengegas Sebanyak biasanya Untuk melaju konstan Kemudian yang terakhir Untuk konsumsi bahan bakar Di kecepatan Rata-rata 41 km per jam Artinya itu Rute kombinasi Ada tol Ada jalan biasa Itu konsumsi bahan bakar Membaik 10% Nah buat teman-teman Yang mau coba Silahkan ada coba Tapi Memang Di tiap mobil itu Reaksinya bisa berbeda Hasilnya di tiap mobil Bisa berbeda Tapi jangan khawatir Ada Jaminan 3 hari Uang kembali Jadi ketika Anda memasang Ini ada jaminan Money back guarantee Kalau misalnya Anda sudah pasang Ternyata tidak ada Efeknya di mobil Anda Atau ada efeknya Tapi ternyata Anda Tiba-tiba Ingin memakai uang Anda Untuk yang lain Atau hanya Hanya sekedar membuktikan Oh iya ternyata Bener Kembalikan Alat itu Anda akan mendapatkan Uang kembali 100% Jadi Begitu kira-kira Hasil pengujian Saya ke Hurricane XCS ini Super fast Jangan lupa Jangan lupa Anda klik like Bila Anda menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel ini Jika Anda belum Kira-kira apalagi yang harus Saya tes secara Independent Dan tanpa intervensi Kedepannya Apalagi alatnya Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih